Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Okesam Alhamdulillah hari pertama ARB Symmetris 15% sudah lewat Dan Alhamdulillah ya, rezeki besar selalu mendatangi kita di hari Walaupun hari Senin ini masih mendapatkan rezeki Nah hari ini, hari ini kita ya, rekomendasi saya pagi, ini jam 7.54 ya Itu adalah salah satunya adalah RMKE RMKE, Alhamdulillah ya, pagi-pagi sudah dapat cuan 3.47% Alhamdulillah, ini adalah tips saya ya buat kawan-kawan yang masih nyubi Menghadapi ARB 15% Nih, gimana ARB 5% masih menyesuaikan kah? Sebenarnya enak, memang ya ARB 15% ini enak Karena kita lebih leluasa untuk serok-serok bawah Tapi bagi kawan-kawan yang masih nyubi ya Saya masih menyarankan adalah beli saham yang hijau aja Dan Alhamdulillah, rekomendasi saya hari ini cuma satu yang serok bawah Dan itu juga high-crease, nanti kita akan bahas ya Saya sudah buat swing Nah ini adalah swing 5 Juni 2023 Alhamdulillah Swing pertama kita, Dian masuk area sale Alhamdulillah, apalagi IMJS IMJS sudah dapat cuan ya hari ini Tapi target saya masih di atas 350-an ya untuk IMJS Hari ini 330 lebih ya, Alhamdulillah SMDR masih di area Dan semua beberapa saham ini Sudah saya kasih tahu alasannya kenapa saya berikan swing Dan itu alasannya ada di keluarga oke saham Dan 2 saham di atas, ini juga sudah cuan aslinya Tapi masih belum masuk di area sale Jadi, masih saya sebujiin Hari ini rekomendasi oke saham Kita masuk dari jam 9, ada TNCA ya Boleh cari area 286-288 Alhamdulillah TNCA tadi sampai 296-298 Happy cuan ya NCKL ini luar biasa sekali Ini sampai lebih dari TP2 ya NCKL kita masuk di 860 Nah, cuannya sampai 900 lebih ya Alhamdulillah TP2 dapat Ini yang saya tutupin pada Ini adalah pada Alhamdulillah, ini juga cuan Alhamdulillah Dan antam, oke bolehlah diambil ya Ini masih di area Tadi sempat naik Tapi koreksi lagi NCKL ya Alhamdulillah lebih dari 2% TNCA kita masuk dari jam 10an Naik sampai lebih dari 300 ya Nah, saya juga merekomendasikan DRMA 1060-1065 Alhamdulillah DRMA hari ini closing di 1135 Cuan lebih dari 6% Alhamdulillah Walaupun sehari ini Rekomendasi oke saham Agak lebih premium Karena saya mencoba untuk mencari saham-saham yang Mengurangi gorengan Makanya ringnya saya naikkan Dari 500-1000-1500 Makanya DRMA masuk TNCA masuk NCKL masuk Alhamdulillah ya Dan yang gorengan cuma 1 hari ini Yaitu pada Alhamdulillah pada juga cuan Kita serak dari bawah Nah, kembali ke topik ya Kita akan merekomendasikan Saham untuk besok Nah, tapi sebelum itu Saya ingin meminta kepada kawan-kawan Jangan lupa like Karena like itu sangat mudah sekali ya Semoga kawan-kawan yang like Dan juga komen di video ini Mendapatkan cuan dari rekomendasi oke saham Amin Ya, robal alamin Ya, jangan lupa like ya Nah, hari ini kita akan membahas Astra International bagus Udah, sini saya bahas aja Guto besok pantau Ya, itu Saya terserah kawan-kawan Analisa kembali Tapi saya mau Rekomendasi yang lain ICBP terlalu mahal 11 ribuan ya Boga Gak gak Antam Antam tuh ya Masih menarik Masih menarik Sekarang saya duis ya Ker GGRM TCP Arto Nih, saya kasih tau Arto Arto ini sudah masuk ke fase Mulai memasuki fase uptrend Jadi, kawan-kawan pantau Ini masih berpotensi ya Untuk besok ya Arto Masih potensi naik Karena saya sudah pernah Rekomendasikan video Beberapa hari yang lalu ya Arto Selama di atas 2-3 berapa Sekian gitu Sekarang udah 2.500 ya Berarti sudah masuk Di area buy Jadi, kawan-kawan Perhatikan Berapa video saya Beberapa hari lalu Tentang Arto Saya akan bahas ya Inko BBTN Dewi Nah, satu Yang mau saya rekomendasikan Ini adalah saham saya Jadi, saya kebanyakan Akan rekomendasi Saham-saham yang Saham-saham saya ya Dewi Itu adalah rekomendasi Saya yang pertama Nanti saya akan jelaskan Kenapa Dewi menarik DLD masih menarik Auto Menarik ya Semil Agak gorengan Tapi masih menarik XL Ini masih mencoba Untuk breakout dari 2000 Masih menarik NJIA Gorengan Tadi sempat Saya kepen bahas ini NJIA Yang pengen saya rekomendasikan Tapi ini adalah Tipikal saham yang High risk ya Lompatannya cukak tinggi Tapi bandingannya kuat Saya agak-agak Harum Mantap Harum sekali Bang Homi Homi Elsa SKRN SSIA GIA GJTL Bevin Bevin Besaraja Pani Afia Afia masuk Afia masuk Afia masuk Gulatin Asa Afia dan Bevin ya Coba kita akan bahas Yang namanya Bevin ya Bevin Bevin Oke kita akan merekomendasikan Dewi Pertama Dewi Bevin Ini akan Saya Agak mengurangi Gorengan ya Yang terakhir adalah Bevin Dewi Sama Afia Ini saham-saham yang agak Bisa dikatakan Santai Tapi ini kuat Jadi saya tidak mau merekomendasikan Saham-saham yang Agak-agak High risk Nah disini saya akan mencoba Untuk Oh iya Film Film ini juga menarik Ini Oke Kita Oke Ini film aja deh Kita akan bahas Ini juga Saham saya sih Saham saya Tadi saya serok Dia merah Tapi saya Ini Oke Saya akan bahas Apa Film Film Nih Masih ada akumulasinya Satu Itu adalah Masih ada akumulasi Kedua Safety nya masih dalam keadaan good Masih aman Ketiga Saham ini Ya menurut saya Hari ini koreksi Ini koreksi dalam ya Volume tipis Tuh ya Koreksi volume tipis Itu Lalu Harganya masih dalam kategori uptrend Kawan-kawan menarik gak Dengan film Saya sudah masuk di film Ya Di closing Nah Jadi Kawan-kawan besok Masih mau tambah muatan Kalau saya koreksi Tapi harus kita menggunakan Target plan Ya Target plan dan trading plan Kalau seandainya Tidak sesuai dengan trading plan kita Kita harus keluar Nah Target saya adalah Ini ya Kalau seandainya Avia Turun lagi di kisaran 2100 Besok ya 2100 Saya tambah muatan Itu ya Tapi Kalau seandainya Dia jebol di bawah 2000 Ya mungkin bisa dikatakan Saya buang muatan dulu Saya mau ngurangi muatan Jadi Saya jadikan patokan Di bawah 2000 Saya bisa dikatakan Bisa buang muatan Tapi Kalau seandainya Masih 2100 Besok koreksi Saya akan Tabah muatan Nah itu Jadi bisa kawan-kawan Perhatikan ya Untuk Avia Saya sudah masuk di closing Tadi saya sudah kasih tau Alasannya Volume Menipis Harga turun Volume menipis Safety masih dalam Kadang good Masih ada akumulasi Di sini Dah itu aja ya Yang bisa kawan-kawan Perhatikan Kedua tadi Saya akan membahas Dewi 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 ini saham saya Kemarin Saya sudah membahas Terkait Dewi ya Sudah saya rekomendasikan Dewi Di Sobat Oke Sam juga ya Terkait Dewi Dan Di keluarga Oke Sam Pasti tau Saya berapa kali Rekomendasikan Dewi Nah Alasan saya Dewi menarik adalah Pertama adalah Sahamnya mencoba uptrend Mencoba ya Karena saat ini Masih dikategorikan Dia sideways Di sini Ini saya dekatkan kembali Masih dikategorikan sideways Tuh Masih dikategorikan Tapi ini Kalau melihat dari Garis moving average Melihat dari Garis moving average Di sini Dekat sekali Menandakan sahamnya sideways Memang Tadi saya sudah bahas sideways Candle sudah membentuk 3 Apakah ini Three wide shoulder Nah ini menarik sekali Hari ini Hammer Walaupun kerakannya masih Lambat Tapi Bisa dikatakan Volume hijaunya masih bagus Akumulasinya masih Sangat bagus Ya Akumulasinya Besar Saya gak tau nih Dewi Siapa yang megang barang Tapi di sini Di potoknya saham Terlihat ada akumulasi Kita akan melihat Dari 5 menitan Dewi Tuh Menarik Dewi ini Tuh Ini adalah kekuatan buy loh Di sini Makanya saya sudah katakan Dewi masih Sangat-sangat Menarik Nah bagi kawan-kawan yang Tertarik untuk Dewi Besok bisa Masukkan di harga Rp2.20 Kalau koreksi ya Ini adalah Trading plan saya Selama bertahan Di atas Rp2.20 Menarik Dewi Nah jadi area buy nya Oh Rp3.20 ya Selama Rp3.20 Jadi Besok bisa Masuk Rp3.22 Sampai dengan Rp3.26 Cari area disitu Nah dengan Stop loss nya Di Rp3.20 Target nya Ya suka-suka sih Target saya sih Sebenarnya kalau Saya mulai dari Dari disini Ini ada target Di kisaran harga Rp3.30 ya Rp3.30 Tapi kalau Sandainya besok Rp3.30 Sudah jebol Dan Akumulasinya Masih bagus Saya lihat Di botoknya saham Saya masih bisa Hold disitu Tapi target dekat saya Rp3.30 Nah itu Dewi Selanjutnya Saya akan merekomendasikan Tadi film Dewi dan Apa ya Afia 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 ini bagus juga Afia 5 Oke kita akan bahas Afia Nah Afia Masih dikategorikan Ya saham bagus ya Uptrend disini Dan juga Power Kenaikannya cukup oke Saya itu suka Saham-saham Yang punya Akumulasinya Bagus Ini saya Berdekatkan kembali ya Aduh Sebentar Maaf Saya dekatkan kembali ya Ini masih Dikategorikan Uptrend Afia Itu satu Kedua adalah Saya sangat menyukai Saham-saham Yang ada Akumulasinya Kan sudah pernah Saya katakan Yang menggerakkan Saham itu adalah Akumulasi Makanya Dimana ada Aliran dana masuk Kita lihat Cek Chartnya bagus Apalagi Sahamnya Uptrend ya Jadi menurut saya Afia Masih berpotensi Bagus Gitu ya Kedua adalah Kita akan melihat Dari chart 5 menitannya Di Afia Ini Chart 5 menitannya Afia Ada power masuk Disini Nah jadi Besok Kalau seandainya Afia Ini kan Closingnya Di 730 Selama bertahan Di atas 700 Selama bertahan Di atas 700 Harapan saya itu Bisa ke 780 Sampai dengan 800 Harapan saya Tapi Karena tipikal Saham ini Agak-agak Slow-slowan Jadi sebenarnya Tergantung kawan-kawan Nah rekomendasi Dari oke saham ini Yang tiga ya Dewi Tadi apa Film Dan juga Afia Ini Dewi Dan Navea Ini Pergerakannya Agak slow Nah yang Agak Lompat-lompat Dan juga High Chris Ya menurut saya Si adalah Film Tapi film Juga masih Dikategorikan Saham uptrend Makanya saya Merekomendasikan Film juga Masih oke Nah itu ya Tiga saham Merekomendasi Dari oke saham Bisa kawan-kawan Analisa kembali Semoga Kawan-kawan yang Sudah like Dan juga komen Bisa Mendapatkan Hidayah Mendapatkan cuan Dari Rekomendasi Oke saham Terima kasih telah Menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa